Intro Kita akan membaca di halaman yang keempat, ini pelajaran yang luar biasa. Saudara-saudara, mari kita mengikuti jejak kaki Yesus. Tuhan kita sangat memahami panggilan hidupnya. Yesus telah dikaruniai sebuah tujuan. Kita juga telah dikaruniai sebuah tujuan. Pada akhir hidupnya, Yesus mengucapkan doa ini. Perhatikan doa Tuhan Yesus. Ya Bapak, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Kata Yesus sekali lagi, sama seperti Bapak mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kita diutus untuk apa? Menyelesaikan pekerjaan yang Yesus berikan. As my father send me, so I send you too. So, bagaimana Bapak mengutus aku, demikianlah aku mengutus engkau. Saudara-saudara, kita telah katakan tadi bahwa tujuan kita dibangun dari rancangan dalam pribadi kita. Untuk memahami tujuan hidup Anda, satu tempat yang harus Anda periksa adalah bagian dalam hati Anda. Kalau mau memahami tujuan hidup, nomor satu yang harus Anda selidiki adalah, apa saudara-saudara, hati. Nah, mengapa kita perlu membahas ini? Karena kalau sampai hidup yang sekali ini, Anda salah tujuan. Anda melakukan sesuatu, tapi di ujung kehidupan Anda salah. Maka Anda akan menyesal seumur hidup. Nah, tanyakan dalam hati Anda, bakat alami apa? Kemampuan apa saja yang Anda miliki secara alami? Kita sudah membahas ini, saya mau mengingatkan saja. Bakat alami, ada yang bakatnya nyanyi? Alami. Orang kalau bakatnya nyanyi, hanya bersenandung saja orang bisa menikmati. Iya kan? Orang kalau bakatnya nyanyi, apa saja yang dinyanyikan, enak didengar. Tapi kalau tidak bakatnya nyanyi, mau kursus nyanyi, di 50 tempat tetap saja tidak bisa nyanyi. Ya mungkin tempat yang paling bagus nyanyi, di kamar mandi. Sudah pernah mendengar orang nyanyi? Kalau didengar suaranya itu, waduh enak. Saya kalau dengar Victor Huta Barat. Apapun yang dinyanyikan, lagu Batak, lagu Jawa, lagu Indonesia, lagu Rohani. Sudah-sudah, enak didengar. Siapa lagu penyanyi kesukaan sudara? Dengar? Ariel Noah. Dengar. Iya kan? Pak Roni. Tidak punya Pak Roni, tidak punya kesukaan ya. Dia hanya suka, angin. Nanaku. Orang Ampun suka, nanaku. Iya kan? Sudah-sudah, kalau orang timur itu, lagu yang paling suka, siapa yang nyanyi? Dari Tarus ke Oeba, Jalan Kaki. Dapat usir. Iya. Nah sudara-sudara, siapapun yang namanya bakat alami, itu luar biasa, itu diperlengkapi oleh Tuhan. Ada orang yang, masa apa saja itu enak. Iya kan? Apa saja pokoknya kalau di tangan dia, itu pasti enak. Ya mau daun singkong, mau daun papaya, mau kangkuk, daun pintu. Iya kan? Kayu yang sudah rapuh, itu dimasak pakai bumbu rendang juga enak. Sandal jepit, potong-potong, digoreng, pakai tepung juga enak. Namanya juga, orang sudah bakatnya di situ. Siapa lagi? Ada orang yang, sudara-sudara pernah ketemu? Orang yang bakat memahat, apa saja yang dipahat, pasti nampak bagus. Ya lagi pesen lukisan di Yogyakarta, orang pintar sekali. Ya lukis apa saja, bagus sekali. Bagi orang yang punya bakat, tangannya itu yang diberi bakat oleh Tuhan, luar biasa. Saya membaca dalam kitab perjanjian lama, Musa mengumpulkan orang-orang yang punya bakat untuk membangun baik suci. Ada yang bikin kainnya, ada yang bikin ornamennya, para ahli dikatakan mereka-mereka itu dikasih bakat oleh Tuhan sejak dari lahir. Coba, saya mau tanya kepada Anda, bakat apa yang Anda miliki sejak dari lahir? Nah kan, bingung kan? Banyak yang bingung, saudara-saudara. Ya makanya kita harus tanya, karena bakat itu diberikan bukan untuk dibiarkan. Bakat atau talenta itu diberikan untuk digunakan memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau saudara diberi bakat bisnis, ada orang-orang yang kalau dikasih modal pasti berhasil. Ya kan? Tapi kalau bakat bukan bisnis, mau dikasih modal berkali-kali pasti bangkrut. Karena bakatnya tidak di situ. Ada orang-orang yang apa saja yang dimulai pasti menghasilkan, ada yang tidak. Nah yang kedua, apakah karunia-karunia rohani Anda? Ayo coba dicek, karunia rohani apa? Karunia bernubuat, karunia memberi, karunia mengajar, karunia mendorong orang lain, karunia iman. Sudara-sudara harus tahu karunia sudara apa. Dan kalau itu Tuhan berikan, Tuhan memberikan untuk apa? Untuk memajukan kerajaan Allah di bumi ini. Bukan untuk gagah-gagahan. Bukan untuk popularitas. Bukan untuk identitas. Nah sudara-sudara hati-hati menggunakan karunia. Karena orang bisa menyalahkan karunia. Menyalahgunakan karunia yang saya pernah cerita ada orang saya ajak mendoakan orang kena santet. Kemudian dia melihat sendiri orang yang kena santet dipulihkan, dibebaskan, dimerdekakan, kemudian sembuh. Besoknya dia sudah bikin kartu nama. Ahli santet. Kemudian di bawahnya sudah ada nomor rekening. Nah sudara-sudara waspadai karena karunia itu sekali lagi karunia-karunia itu diberikan untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Sudara-sudara mungkin pernah mendengar kasus yang sangat memalukan. Ada seorang hamba Tuhan yang katanya banyak melakukan mujizat tapi setelah sampai di sana ditolak karena tidak dikenal. Dia protes bukankah saya sudah melakukan mujizat ini mujizat itu mujizat ini tetapi ditolak karena apa? Karena dia melakukan mujizat itu bukan untuk memuliakan Tuhan. waspadai saudara-sudara ketika Anda dipakai oleh Tuhan dan mengklaim itu milik saya itu karunia saya yang namanya karunia itu pinjaman. Jadi kalau saudara dipakai oleh Tuhan untuk ngusir setan karunia kesembuhan ilahi itu tujuan akhirnya adalah untuk membangun umat Tuhan. Bukan untuk membangun umat rekening iya kan? Sebenarnya saya pernah nonton televisi di Amerika makanya kadang-kadang kita malu sekali. Jadi ada pendeta yang di televisi dia sampai mengatakan kalau engkau sekarang ini sekarang ini engkau menapur buat pekerjaan Tuhan Tuhan akan menggandakan seratus kali lipat sekarang. Tuhan bilang hanya jam ini saja jam berikutnya sudah tidak berlaku jam ini saja satu jam ini kalau Anda memberi buat pekerjaan Tuhan akhirnya ketangkap dia memanfaatkan apa yang namanya pelayanan untuk mengumpulkan kekayaan kemudian sekarang disorot pesawat terbang kemudian saudara-saudara ternyata tidak bayar pajak akhirnya dari masalah mungkin saudara lihat di Youtube ada seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal dari Afrika yang sangat terkenal dan ternyata dia meninggal dunia setelah apa yang dia lakukan kenyataannya diekspos oleh BBC bahwa banyak yang palsu banyak yang tidak benar termasuk mujizat-mujizatnya itu banyak yang direkayasa dan selama bertahun-tahun yang namanya pemuritan ternyata di pusat pemuritan banyak yang dihamili banyak yang menggugurkan padahal luar biasa jadi sekali lagi karunia itu diberikan untuk memuliakan nama Tuhan dari Tuhan oleh Tuhan untuk Tuhan amin yang ketiga saudara harus tanya saya mau mengulang ini karena kalau saudara sudah umur 30-40 tahun ditanya apa yang benar-benar anda rindu untuk melakukan dan saudara masih mengatakan Bapak sekali lagi saya belum tahu Tuhan mau apa dalam hidup saya kemudian saudara merohanikan ketidaktauan saudara supaya kelihatan lebih rohani saya mengalir mengalir dengan puasa roh kudus apa kata roh kudus itulah yang saya ikuti Bapak kelihatannya rohani tapi itu sebetulnya menunjukkan anda tidak punya hasrat passion anda tidak punya passion orang-orang yang tidak punya passion dalam hidupnya tidak akan pernah meraih pencapaian saya mau tanya kalau nanti malam saudara didatangi oleh malaikat dan malaikat bawa surat langsung ditanda tangan oleh Tuhan Yesus dan bunyinya tanggal 1 April anda akan dijemput pulang ke rumah Bapak masa hidup sudah selesai dan selama satu minggu anda diberi kesempatan untuk melakukan satu hal saja yang anda punya hasrat atau punya passion untuk melakukannya dan anda tahu hasilnya bisa dinikmati di dalam kekekalan mau melakukan apa masih bingung juga satu hal satu hal Tuhan mau saudara melakukan satu hal yang saudara bisa menikmatinya saudara senang melakukannya saudara merasa produktif pada waktu mengerjakannya apa yang akan saudara lakukan kalau sampai umur 30 anda masih bingung saya kasihan dengan saudara bingung nanti akhirnya pelayanannya pindah pindah kan tidak punya passion dari satu gereja gereja lain satu departemen ke departemen lain kalau anda tidak punya passion anda tidak bisa maksimal saya kasihan dengan saudara yang penting saya bisa hidup papa kalau anda melayani untuk hidup bukan hidup untuk melayani beda nanti akhir kehidupan saudara amin ya lagi kalau tanggal 1 April saudara akan dijemput ke rumah bapak masih ada beberapa hari untuk melakukan sesuatu yang saudara senang melakukannya saudara produktif mengerjakannya dan saudara bisa menikmati hasilnya dalam kekekalan mau melakukan apa masa tidak bisa dinikmati dalam kekekalan masa hanya bisa dinikmati passion apa itu passion saya punya passion menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan to join him in the work he does melakukan apa yang Yesus lakukan salah satunya yang baru saya angkat adalah adik kita Andy yang kena flu tulang waktu umur 4 bulan dan karena keterbatasan ekonomi dia tidak sempat dibawa ke dokter spesialis dan akhirnya dia memiliki kelainan di tulang belakangnya dan jantungnya saya angkat saya tulis hari ini ada beberapa yang mengirimkan berkat untuk Andy jadi saudara yang sudah menuliskan permohonan mohon dikirim nomor rekening pak saya mau mengirim berkat buat Andy terima kasih banyak pak yongki sitania terima kasih anda jauh-jauh dari halmaira utara dan saudara langsung mengirimkan berkat 500 ribu untuk Andy jadi hari ini nanti ada berkat yang kita kirim buat Andy beli susu beli makan beli baju amin saya senang my passion itu passion saya saudara yang berikutnya hasil dan buah-buah roh apa yang paling anda hasilkan ketika anda melakukannya saudara harus tahu kalau saudara mau tahu karunia apa yang paling sering terjadi waktu anda melayani itulah yang barangkali menjadi petunjuk itu karunia saudara selesai khutbah saudara disalami banyak orang pak terima kasih buat pengajarannya terima kasih buat khutbahnya itulah karunia saudara artinya apa orang merasakan hasil daripada karunia saudara selesai masak orang pernah datang wah terima kasih ya bubur meradunya enak sekali ya atau terima kasih hari ini opor ayamnya enak sekali itu peneguhan bahwa saudara punya karunia kalau itu dalam sisi pelayanan ada orang yang setelah saudara doakan terima kasih bapak setelah bapak doakan saya sembuh itu karunia mungkin ada orang yang baru dikonsulingi oleh Bu Devi dan mengatakan terima kasih hati saya lega sekarang setelah konseling karunia saudara harus menemukan itu amin yang kelima apa yang diteguhkan oleh teman-teman terhadap anda saudara harus tanya setelah hasilnya peneguhannya wah saya senang sekali setiap kali lihat kamu senyum dan memberikan kata dorongan ucapan kamu yang mungkin hanya singkat itu bisa memberi berkat dalam hidup saya kata-kata dorongan nomor enam dorongan hasrat keyakinan apa yang memaksa anda untuk mengerjakannya mengapa anda mau melakukannya dibayar atau tidak dibayar dipuji atau tidak dipuji saudara tetap melakukannya kenapa ini panggilan hidup saya pak berbahagialah anda yang sudah melakukannya saya yakin Pak Rudy dibayar tidak dibayar dia tetap ke penjara iya kan karena itu passionnya ya coba kita tes sebulan tidak dibayar tetap dia ke penjara iya kan amin Daud kamu sudah tahu passion kamu apa dibayar tidak dibayar kamu tetap melakukan apa jawab melayana melayana edi edi dibayar tidak dibayar kamu tetap melakukan apa coba kira-kira pelayanan pelayanan itu macam-macam yang paling menggairahkan yang paling membuat kamu senang apa ketemu orang memuridkan mengajar mendoakan memberi kata dorongan memberi nasihat counseling macam-macam iya kan mari kita lihat nomor tujuh apa yang anda nikmati dalam melakukannya yang paling memberikan kepuasan penggenapan dan kepuasan apa yang anda nikmati dalam melakukannya wah saya senang kalau bisa tolong orang saya senang kalau bisa mendoakan orang saya senang kalau bisa menuntun orang terima Yesus saya senang setiap kali saya bisa ketemu dengan orang dan bisa mewartakan kabar baik karunia saudara harus menemukan itu sudah menemukan dong kalau sampai umur 30 saudara belum menemukan saya was-was dengan hidup saudara jadi kalau saudara bisa segera menemukan karunia panggilan hasrat batin maka saudara akan menikmati hidup saudara saya sudah tahu sebetulnya dari kecil salah satu karunia saya ini bicara saya sudah bisa mendeteksi saya waktu kecil itu suka jadi dalam saya punya wayang kulit satu kotak sendiri saya datang dari tetangga ke tetangga pokoknya ada di depan pintu rumah tetangga langsung dalam dikasih makan di situ luar biasa kemudian saudara SMP itu saya menjadi anggota band waktu itu kalau di kampung saya ini ada istilah yang kawet danan jadi kecamatan 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 itu dibawa koordinasi wedonor saya itu bisa dijadikan tim anak-anak wedonor ini masuk dalam tim main band kalau Sabtu malam minggu ada mobil jeep yang besar itu apa warna hijau hartok waduh orang semua pada keluar saudara wiratno dijemput untuk main band di rumahnya wedonor luar biasa padahal modal kunci D A sama G udah bisa main musik tapi saya sudah tahu itu bakat saya saya bakat musik sehingga dari situ kalau hari-hari tertentu kita 17 Agustus di SMP ada band tampil saya tampil di situ luar biasa saya tahu bahwa saya ada karunia jadi pemimpin karena waktu saya masih kecil yang ambil inisiatif itu saya ayo kita main sama teman-teman yang namanya Sureto Sungatno ya kan ya kan Sumano itu ngikut aja yang ngikut aja ya kita main apa gempuran ayo ngikut saya yang ambil inisiatif jadi saya sudah tahu sebetulnya dari kecil bakat-bakat hasrat itu sudah ada saudara bisa mendeteksi kemudian saudara-saudara waktu SMP kelas 2 ada pemilihan ketua OSIS saya ditunjuk jadi ketua OSIS luar biasa kan jadi dari dari kecil saudara harus tahu bakat-bakat apa yang saudara sudah miliki sudah ada masuk SMA saudara saya dimasukkan di band SMA lagi tim SMA dan saudara-saudara disitu saya mulai tahu oh saya punya bakat musik punya bakat nyanyi sudah ketahuan ya kalau 17 Agustus paling panen berkat ya kan ditanggap di mana-mana ada orang punya hajatan kita main disitu lumayan jaman-jaman itu kasih makan enaknya sudah senang main-main jadi sudah tahu anda harus sudah tahu apa itu yang memberikan kepuasan dalam hidup saudara terakhir keadaan dan kesempatan apa yang ada di hadapan anda sekarang sebagai satu kesempatan sekarang ini ada kesempatan apa maksimalkan kesempatan kalau bagianmu adalah masak maksimalkan disitu belajar sebanyak-banyaknya bagianmu media belajarlah media sebaik-baiknya bagianmu apa keuangan lakukanlah dengan sebaik-baiknya bagianmu apa ngantar orang nikmati pengantaran orang bahkan yang paling banyak berkatnya itu yang ngantar orang belum lagi dapat komisi ya kan lumayan 30% ya kan jadi saudara apapun yang anda lakukan karena itu berdasarkan karunia hasrat bakat peneguhan dari orang kepuasan dalam diri itulah yang harus saudara tekuni amin amin siapa yang ingin sekali khutbah dapat persembahan 50 juta ada yang ingin tidak ada yang mustahil amin apa saya bilang dengan catatan itu bukan motivasi anda tapi kalau saudara khutbah kemudian ada transferan dan mengatakan bapak ini berkat pendidikannya juga kaget itu karena selama ini belum ada hamba Tuhan di khutbah di gereja itu dengan persembahan sebesar itu dia juga kaget kalau supahlus ini yang terbesar selama sejarah gereja jadi saudara kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh maka Tuhan juga akan memberkati anda dengan sungguh-sungguh kalau saudara melakukan dengan asal-asalan berkatnya juga maka apapun yang anda lakukan dalam hidup lakukanlah seolah-olah untuk Tuhan karena pada akhirnya Tuhan yang akan melimpahkan berkatnya kepada anda saudara-saudara kamu mungkin tidak dibayar waktu kamu bersaksi waktu kamu barangkali memberikan kata dologan konsol yang tidak ada yang bayar tapi ada cara Tuhan memberkati kita amin haleluya saya hanya mendoakan orang yang sedang punya masalah setelah ini orang ini dengan bapak masalah saya sudah selesai dengan bujizat saya akan menjadi tim Mersi Indonesia untuk perwakilan Jakarta apa yang bapak perlukan kami mau menopang pelayanan Mersi kita tidak tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita apapun yang kita lakukan kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh hati Tuhan akan memberkati kita dengan cara yang luar biasa amin mari kita lanjutkan bagaimana menyingkapkan tujuan hidup anda halaman 4 langkah kedua untuk memahami tujuan hidup anda ialah mempersekutukan diri anda dengan tujuan-tujuan Allah karena kenapa karena Allah sudah punya rencana buat hidup anda tujuan hidup anda bukanlah sesuatu yang anda ciptakan tetapi anda temukan mimpi yang anda miliki bukan mimpi anda mimpi yang Yusuf miliki bukan mimpinya Yusuf itu mimpinya Tuhan dipinjamkan untuk Yusuf ini adalah karunia Allah yang ada dalam setiap diri orang percaya hal-hal berikut merupakan garis-garis batas untuk memastikan bahwa tujuan anda merupakan gagasan alat bukan semata-mata milik diri anda sendiri itu yang pertama dimulai dengan apa tujuan hidup anda diawali dengan agendanya agenda siapa bukan agenda anda yaitu agenda tua perintah agung dan amanat agung itu adalah tujuan utamanya tanyakan Tuhan apa yang sedang engkau lakukan di dalam dunia dan bagaimana saya bisa bergabung denganmu Ephesus 2.10 kita diciptakan oleh Allah melalui Kristus Yesus untuk apa melakukan perbuatan baik yang Allah siapkan sebelumnya dan Allah mau tinggal di dalamnya tidak peduli anda anggota DPR bupati calo tiket apapun juga sebelum anda bisa bergabung dengan tujuan ilahi anda belum menemukan tujuannya aku tahu rancanganku mengenai kamu rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan artinya Tuhan sudah punya rencana atas hidup anda masing-masing makanya dalam terjemahan the message dibilang to join him in the work he does anda harus bergabung dengan tujuan ilahi kalau saudara sudah menjadi anggota DPR bangkalan kali saudara sudah bisa diangkat menjadi wakil presiden tapi belum melakukan tujuan ilahi anda belum menemukan tujuan Allah dalam tujuan anda harus merefleksikan jawaban-jawaban anda terhadap datar memahami tujuan anda di atas itu akan nampak unik terhadap karunia-karunia hasrat-hasrat dan kerinduan-kerinduan artinya gunakan delapan jawaban yang di atas untuk anda melakukan apa yang mau Tuhan lakukan melalui hidup anda bergabung dengan tujuan Tuhan tiga tujuan Allah tidak akan digenapi dalam keterasingan tujuan itu akan selalu melibatkan orang-orang dan menyangkut pelayanan dengan mereka anda tidak dapat melakukannya sendiri untuk mencapai tujuan Allah dalam hidup anda Tuhan mengirimkan orang-orang di gitar hidup anda untuk menolong anda membangun iman anda memperlengkapi anda membiayai anda mengutus anda membangun jaringan buat anda amin jadi bukan kebetulan anda berada di tempat ini semua adalah bagian dari Allah mau memakai anda sesuai dengan panggilan yang Tuhan sudah taruh dalam hidup anda yang keempat menjadi lebih besar daripada diri anda sendiri biasanya tujuan anda akan menghabiskan sepanjang waktu hidup anda untuk memenuhinya tujuan itu berukuran Allah artinya kalau sekarang ditanya Marcel apa tujuan hidupmu sepanjang hidupmu yang sudah lakukan saya bertujuan selama hidup saya punya cita-citanya satu membangun kamar mandi di kampung kalau hanya membangun kamar mandi anda bisa melakukannya seminggu padahal hidupmu lebih dari satu minggu ya kan sederhana ditanya apa tujuan hidup menemukan jodoh dalam hidup saya temukan jodoh itu tiga menit bisa tanya Pak Roni ketemu di perahu langsung jatuh cinta langsung masuk minta tujuan hidupmu harus lebih besar daripada dirimu sendiri kalau tujuan hidupmu tidak melibatkan Allah untuk mencapainya itu bukan tujuan yang layak untuk dikerjakan saya punya tujuan kalau bisa memperlengkapi hamba-hamba Tuhan sebanyak-banyaknya di Indonesia untuk penginjilan dan penanaman gereja saya tidak bisa melakukan sendiri saya perlu uang saya perlu jaringan artinya saya melibatkan Tuhan kalau untuk mencapai tujuan engkau melibatkan Tuhan itu tujuan yang besar amin amin halul berikutnya berisi keyakinan-keyakinan akan perubahan hidup hanya kalau anda memiliki sesuatu yang layak untuk dihidupi anda benar-benar memiliki sesuatu yang layak untuk mati baginya bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan adakah sebuah cita-cita yang anda berani bertaruh nyawa adakah sebuah mimpi yang anda mengatakan pokoknya apapun yang jadi resiko dan berapapun biaya yang harus saya bayar saya mau pertaruhkan untuk mencapai visi ini itulah layak untuk dihidupi tujuan yang layak untuk dihidupi terakhir kekekalan harus dipengaruhi dalam suatu cara tertentu karena tergenapinya tujuan anda artinya jangan membatasinya hanya dengan mengubahkan perkara-perkara yang ada di dunia ini jadikan tujuan anda diperhitungkan dalam kekekalan mengapa sisa hidup saya saya mau berbagi kebaikan karena kebaikan diperhitungkan di surga mengapa saya belajar untuk setia setia kepada panggilan setia kepada pasangan setia kepada surat udara kenapa kesetiaan itu diperhitungkan dalam kekekalan amin kenapa buddhafi masih setia karena tahu bahwa kesetiaan itu diperhitungkan dalam kekekalan maka apapun juga resikonya mau setia saudara-saudara ke enam hal ini menjadi perdomaan anda bagaimana anda bisa setia mencapai apa yang menjadi tujuan hidup anda amin terakhir ini bagus sekali latihan saudara harus punya latihan untuk menulis tujuan-tujuan anda berikut ini adalah sebuah daftar untuk perencanaan hidup kami menyarankan anda untuk menyisihkan waktu sehari bersendirian dengan Allah dan menanggapi 10 perkara di bawah gunakan selembar kertas dan sisihkan waktu anda dengan memperhatikan daftar berikut ini mulailah menulis sebuah pernyataan tujuan hidup anda apa beban-beban anda nomor satu apa beban-beban anda kebutuhan kebutuhan apa yang paling menyentak hati anda hal-hal apa saja yang membuat anda menangis marah dan berbelas kasihan itulah beban anda dua tanda-tanda tanda-tanda utama apa yang telah membentuk hidup anda daftarkan buku-buku orang-orang peristiwa-peristiwa para pemimbing dan pencapaian-pencapaian yang paling berarti yang telah membentuk hidup anda sejauh ini tiga tema tema-tema tema-tema dan persoalan-persoalan apa yang sering kali muncul dalam percakapan khutbah pendalaman Alkitab yang anda lakukan apakah ada pokok-pokok yang anda bahas kembali secara berkala itu artinya tema topik apa yang paling anda sukai pembahasan apa yang sering muncul dalam percakapan anda empat sarana dan sumber sumber-sumber khusus yang anda miliki pada pihak anda yang dapat dipakai sepanjang pengenapan misi anda ini bisa menyangkut harta milik keahlian serta orang-orang yang menolong anda saudara punya modal apa sekarang modalnya motor apa lagi saya punya kelompok-kelompok teman itu sudah modal sudah bisa pergi ke sana dengan motor kemudian saudara sudah punya topik kesaksian mau dibagikan ya sempatan kemudian selamat menikmati